Udah ketemu sama pemain yang kayak Nirina, Gading, Luna, Irwan gitu kan Dia kan 15 tahun udah disuruh kissing scene Justru malah sekarang aku udah kalo diitung-itung dari dulu udah 47 film dan aku gak pernah pikir Suami kamu gak masalah tuh kamu adegan wuhu gitu Masalah sih sebenernya makanya aku sempet bilang sama Omar juga ini gimana ya Omar Omar juga ada masalah juga sama keluarganya Kamu nonton itu ntar sama istri kamu, sama anak kamu, sama cucu kamu, sama mertua kamu misalkan atau apa Kamu pikirin sendiri Kamu sering ditanyain sama keluarga kamu Sering dong, bukan keluarga orang gak dikenal aja nanya-nanya Orang di komen, komen Instagram kayak kenapa sih Woy kawin gue udah tua loh gitu Padahal kalo kita kawin diundang juga enggak, kenal Bayaran pelaminan juga bukan mereka Luruh aja, emang bayar pake daun Hai teman Sia, selamat datang kembali di TS Talks Dan kali ini aku pengen info nih, kalo bintang tamu kita kali ini Aku kenal dia udah lama banget, sesama Virgo Aku lama banget dan kangen banget pengen ngobrol-ngobrol lebih dalam Soalnya beliau ini udah gak tinggal lagi di Indonesia Udah tinggalnya di luar negeri Udah kayaknya ah, enak banget kalo ngeliat Instagramnya kayaknya happy banget Tinggalnya, uh ke taman lah bawa anaknya, sama suaminya lah Foto-fotonya kayaknya cakep karena tinggalnya di luar negeri Tapi gimana ya kita tanya kabarnya sekarang Hello Aca Setriasa Hello, Kak Luna apa kabar? Ya ampun seneng banget Oh kok kabar sih? Iya aku baik, seneng banget ketemu kamu, makin cantik Yes, yes, thank you Aku inget dulu pas aku lagi main film sama Kak Luna Tahun 2008, aku sakit, jatuh sakit Filmnya Rudy Sejarwa, terus dia ini desa ini salah satu-satunya temen yang jengukin ke rumah sakit Setelah itu Seneng banget Jadi dia tuh ini ya, baiklah sama temen Ais, ais Kalo gak ke Butti Estok Thank you Eh tapi ternyata kamu gak sendiri Nah kalo yang ini, Omar Hai Omar Hello, hai Ini kalian berdua Gimana Omar? Ini kamu udah gak, udah bukan pertama kali dong Bukan, bukan, ini kali kedua Gak ada aku ya? Iya waktu itu gak ada Cuma kami rian doang sama Kamilani Welcome back Thank you so much, terima kasih Gimana nih, apa kabar kalian berdua? Kabar baik dong Iya, baik Gimana Australia? Australia, Sydney Lagi lumayan rame sekarang Dan panas Kayak cuacanya lagi 36 ke atas Jadinya Kalo lagi bersih-bersih kebun tuh kayak bisa Dapet heat stroke Jadi kayak bisa menggigil Tapi Ya harus sunblock on terus Terus pake topi Disana bukan gaya-gayaan Pake topi bener-bener Karena panas banget Karena mataharinya bisa dibilang Agak bahaya Ya, paling bahaya ya katanya Di Australia Masih betah Tapi tinggal di Australia Masih Alhamdulillah Aku lagi kayak Ya sibuk sama Yang pasti rumah tangga Terus nganter anak sekolah Terus lagi Kayak nyari-nyari Lahan buat bisnis baru Jadi ya Seru banget Sebel deh Kalo misalnya liat instagramnya gitu Kayaknya Oh foto-foto enak Mataharinya cerang Kawannya biru Kita kadang-kadang disini Abu-abu Ya kan Makanya kulitnya Cakep banget Aduh Enggak lah Justru malah kita kangen disini Karena kalo setiap perawatan Enakan disini Ada endorsement Gapong Gapong Kalau di Australia mahal ya Enggak juga sih Harusnya sih semua seimbang ya Ada plus minus lah Cuma kalo disini Lebih enak karena kerja Benar sih Tapi ya by the way ya Kan aku kenal kamu dari lama ya Ini kayaknya baru pertama kali deh Rambut kamu sependek ini Iya Jadi buat film ini Itu paling pendek Sebenernya Oh buat proyek ini Proyek yang suami yang lain Yang bisa diliat di posternya Cuma kalo Ini karena udah pendek Terus basiannya nih Aku potong Bob Jadi sebenernya ini kayak Dari pendek pixie cut kemarin Basiannya ini Udah mulai panjang Justru kemarin lebih pendek lagi Iya Kok gitu Kalo Omar apa kabar? Kabar baik Terus ada selain proyek yang nanti akan kita bahas ya Yes Apalagi nih Kamu tuh kayaknya udah manteng banget Di film Ini kalo gak ada Omar Kayaknya gak Enggak 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 Ya alhamdulillah Puji syukur Tapi boleh gak ngobrol about your Beside your career Yang lo promo film Gue pengen tau Yes More deep about you Karena personanya Omar kan kita tau ya Fashion banget kan Fashion banget Kenapa kok bisa tiba-tiba So stylish gitu loh Stylish Aku jujur aja gak ngerasa stylish Kayak yaudah aja Aku cuman pake apa yang aku suka dan nyaman Terus aku Bukan tipikal yang ngikutin perkembangan zaman sih sebenernya Masa sih Serius Justru kalo misalkan up to date banget tuh Gak semua style bisa fix Fit sama kita kan Jadi kayak Gak sih aku Apapun yang bikin aku nyaman dan bikin Enjoy aja pakenya gitu Tapi bajunya ini ya Statement ya Arias Kan emang Arias Ya makanya Walaupun banyak yang gak suka tapi kayak Arias Arias banget Apa yang menurut dari lo tuh yang Padahal sebenernya ya Tau gue Beberapa temen gue yang Arias tuh stylish loh Oh gitu Berarti emang bawaan dari darah maksudnya Iya Oh gitu baru tau Siapa tuh Arias Arias tuh Unge Arias Iya Stylish Terus Yuki Stylish Oh iya Supaya kan lucu-lucu gitu Siapa lagi Kayaknya mungkin lebih ke Fidi tuh Arias gak ya Ya maksudnya peduli sama penampilan Kayaknya mungkin lebih ke Karena tuntutan kerjaan juga gak sih Berkaitan dengan tuntutan pekerjaan juga Tadinya karena aku tuh cuek banget Justru setelah aku masuk ke entertainment Baru ternyata Sangat penting dan perlu Ternyata penting dan perlu Ada gak sih mentor gitu Atau Do you work with Lo kerja sama Stylish gak sih Enggak Kalau sama Stylish Enggak Tapi kalau sama beberapa brand fashion Iya yang menuntut memang kayak Siap mereka ada season baru Kayak kita harus Foto Atau apa gitu Jadi mungkin dari situ Mungkin karena kerjasamanya juga kali ya Jadi selain Ganti nih Ini oke nih gitu Jadi kayak yaudah gitu aja Jadi selain film Selain di entertainment Ya digital juga tetep jalan gitu lah Endorse Gampang promotion lah gitu Kalau Aca You look amazing Oh thank you How do you keep in shape gitu kan Oh Kayak dari dulu kenal Aca ya Iya Dari masa-masa belum punya pacar Masa sekolah Pacaran Kawin Punya anak Kenapakah gak berubah Hampir Kalau kata netizen Hampir Kalau yang awat muda Kalau sebenernya gue agak-agak Ini ya Apa tuh Mungkin karena dari dulu Baru masuk dunia entertainmentnya Umurnya terlalu muda 15 Terus udah ketemu sama pemain yang kayak Nirina Gading Luna Iya Irwan gitu kan Dia kan 5 tahun di atas aku Jadi kayak aku banyak bergaul gitu Sama yang temen-temen seangkatan disini Yang udah juga Udah lebih tua dari aku gitu Jadinya Pas lagi aku udah mulai menjelang dewasa Kesannya Kok dia lagi Dia lagi Kayak dia Kayak gak tua-tua gitu Padahal sebenernya memang Apa ya Umurnya ada di tempat yang salah Sebenernya waktu itu Pas hari itu Jadi 15 tahun Dia disuruh kisingsin Oh oh Gitu ya Oh oh Tapi Tapi aku penasahannya sama Omar gitu Kalau tadi Kan Aca kan mulainya juga udah lumayan muda ya Kamu mulai Aku setelah dari umur 20 Kalau gak salah Mudah juga sih Kamu udah lumayan Ya 20-an lah Kurang lebih 20-an 7-8 tahunan Kurang lebih Terus kamu Kalau misalkan dari sekian banyak Proses pekerjaan yang Yang udah terlibat lah gitu Ada gak sih Hal yang kayak kamu pengen dapet dari Dari peran-peran yang selama ini Kamu belum pernah dapet gitu Kan selama ini kayaknya Omar tuh Banyak dapet peran yang religius ya Nah religius dan positif Baik gitu Baik gitu Ya ya Justru makanya aku pengen coba Buat bisa explore lebih Belajar lebih dengan Terima peran-peran yang Aku bisa explore karakter itu gitu Dengan peran-peran yang mungkin Sebelumnya belum pernah aku jalani Di proyek-proyek sebelumnya Termasuk juga Termasuk juga dengan di proyek yang ini Aku ngerasa di proyek ini Aku lumayan Menantang Lumayan keluar dari zona Zona aman dan zona nyaman Bisa dibilang gitu Karena kita ngomong Tapi kalau Aceh juga Lu lumayan ini ya Maksudnya Variatif Your character in movies Terus tawaran juga film-filmnya Kayaknya lu lumayan Ada juga sih beberapa film yang kayak Ya segmennya religius juga Terus kayak Sempat sering Terus tiba-tiba Di horror Terus berturut-turut Gitu sempat sering juga ya Tergantung tawaran aja sih Kalau emang ternyata marketnya lagi suka yang mana Terus kita kebetulan kontraknya cocok Ya Explore karakter juga Tapi gue realistis aja sebenernya Pokoknya apapun yang ada Manfaatin moment Opportunity Yang ada Jadi sebenernya gak sepiki itu juga Enggak Enggak gak piki banget Justru malah sekarang Aku udah Kalau dihitung-hitung Dari dulu udah 47 film Dan aku gak pernah piki Gak pernah piki Ya kayaknya tuh Skrip apapun sebenernya Kalau kita bisa lihat sisi baiknya Sebenernya gak ada Karang itu bener Yang jelek Bener karang itu gak jadi jelek Dan cerita tuh pasti sebenernya menarik Iya Di sisi menariknya masing-masingnya Iya Nah ini juga ada berita Katanya Omar udah gak mau main sinetron lagi Eh jangan salah Enggak lah Enggak Aku gak pernah mengkotak-kotakan Dan tidak pernah kayak Gak mau ini gak mau itu Gak pernah takut Ntar dibilang ngejilat lu udah sendiri Jadi gak Jangan dong Tapi kan memang pertama Memang dari senetron Dari sinetron Awalnya dari iklan dulu Iklan dulu Iklan terus masuk sinetron Terus baru ke film Dan aku sangat sama Sama kayak yang Acha bilang tadi Memilih tuh hal yang wajar Kita pilih Cuman bukan berarti piki Kayak mengkotak-kotakan Kayak gue cuma mau No horror Enggak gak mau horror Enggak mau Ya gue mau film festival dong Misalkan gue gak mau film komersil Dan lain-lain Enggak sih aku gak pernah mengkotak-kotakan Kayak begitu Jadi kayak Ya apa yang lagi jadi prioritas Apa yang lagi ada di depan mata Kesempatan apa yang lagi bisa kita ambil Ya ambil gitu Dan kebenernya lagi banyak Di film Di film bener Sama series ya Ya betul-betul Nah kalau Acha Dan kalau ada main senetron Tawaran Would you take it? Iya sempet waktu kemarin itu Ada tawaran Yang kayak Ramadan juga Yang sekarang dikerjain Omar Cuman Omar yang dapet akhirnya Oh gitu? Iya pokoknya di tawaran tuh Setiap Ramadan Pasti selalu ada tawaran Karena kan udah pasti tuh 30 episode selama bulan kuasa kan Jadi seneng dapet tawaran seperti itu Tapi kebetulan waktunya aja Lagi gak cocok gitu Kalau series Aku lagi baru mau mulai Abis film ini gitu Gimana bagi waktunya Kayak you have to fly Maksudnya harus terbang dari Sydney Terus stay di Jakarta Iya Logistiknya Iya Rupanya ribet ya Anak Jadi yang jagain siapa? Jadi pada saat itu Memang kalau untuk ngambil kerjaan Ada banyak-banyak kerjaan yang ditolak Karena memang ngikutin jadwal Anak dan suami Jadi anak pasti kan harus nunggu Sampai mereka Sampai anak aku Libur Paling gak 2 minggu sebelum libur Aku bisa tarik dia untuk ke Jakarta Ya bolos-bolos sedikit Cuma ya Dia bantu mamanya kerja Terus biar papanya juga gak sibuk Tapi ya Untuk promo film Dan premiere Pasti aku dateng ke Jakarta Dan anakku Aku titipin sama suami Kurang lebih 3 minggu sampai 5 minggu gitu Buat promo Dan suami oke Iya Oke Supportif Supportif Dan kebetulan Manager masih nyokap Jadi nyokap Cuman yang itulah Agak cerewet Kalau misalnya Aca ini gimana ya Nanti Tolong komunikasikan ke Vicky ya Gitu Jadi aku pasti yang Komunikasinya pasti baik Sama suami gitu Kenapa sih gak pindah aja Balik Nah itu dia Aku tuh pengen banget loh Gimana ya Soalnya kan opportunity-nya Maksudnya buat kamu Masih banyak banget Dan Alhamdulillah Jadi yang buat next ini aja Aku bakalan shooting 80 hari Dan itu aku lagi bingung Gimana caranya Serious ya Serious ya Serious pertama aku gitu Jadi kayak Mungkin Mungkin ya itu dia Yang perlu kita Mungkin Iya Maksudnya Kalaupun 80 hari Karena karakter aku Bukan yang Maksudnya supporting lead Jadinya mungkin Ya bisa lah Di Di 60 hari Misalnya 30 hari pertama Aku shooting Aku balik lagi ke Sydney Mereka shooting yang lain Habis itu aku balik lagi 30 hari kedua Gitu Itu mau Produser oke Lagi didiskusikan Tapi kayaknya mau sih Harusnya Iya lah Dapetin anca susu Eh Tidak-udahan Mantap Gitu Berarti total udah 7 tahun Tinggal di Sydney Iya 7 Wow Tapi gak ngilang sama sekali loh Nah itu Tetap ada loh Di bioskop Dimanapun Hebat loh Maksudnya kan Kaluna juga lah Mana pernah ilang Iya kan Aku kan gak tinggal di luar negeri Aku mau tinggalnya disini Iya Tapi hebat loh Maksudnya Kan Artinya kan Suami juga Men-support Suami juga kasih blessing Yang paling penting kan itu ya Perlu pengorbanan sih Banyak orang-orang yang kayak Ngerasanya Oh Acat tuh selalu ada yang ngurus Padahal sebenernya kan Disana pun sebenernya udah gak Tanpa babysitter Dan tanpa Apa tuh Asisten rumah tangga Disini pun Mamahku tuh gak pernah ada Asisten rumah tangga Jadi aku disini malah lebih repot Kalo bawa anak I actually kayak Leave The house At 5 Or 6 A.M In the morning Terus aku Ya pokoknya aku Jam 6 itu Sekalian mandiin anak aku Terus dia sekolah Aku masukin sekolah Di Jakarta Waktu itu 6 bulan Terus aku Shooting sampe jam 1 pagi Terus aku Ya ketemunya sama dia Pas lagi udah tidur Jadi sebenernya kerja keras juga Maksudnya suamiku ngerti Kalo aku tuh gak enak-enakan juga Ya di lokasi shooting Atau di Jakarta Ya itu untuk mempertahankan itu Lebih susah ya Kaluna ya Maksudnya mempertahankan Lebih susah Jadi kita kan sayang Udah ada di posisi yang sekarang Terus juga pengen Terus evolve ya Karyanya Bener 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 Karena memang untuk mencapai Di posisi yang tertentu Kan A lot of Apa ya Struggle Dan udah mencapai itu Tiba-tiba Terutama Kamu bisa dibilang Wanita karir lah ya Dan karirnya kan Di Di entertainment industry Terutama sebagai aktor Kan udah establish gitu Kalo harus hilang Such a wish of talent gitu Dan Thankfully And thank God Your husband Fully supported Banyak loh yang Akhirnya Jadi hilang Terus karena Ya mungkin karena Nggak nurut kali ya Nggak jadi kalo misalnya Kalo di hilang Gimana tuh Nggak jadinya gini Kalo misalnya Eh kamu ini gimana Shooting kan Shooting kan berubah-berubah ya Schedulnya ya Kadang-kadang kalo misalnya Aku minta Oh kamu jagain beri deh Tanggal segini Ternyata Tiket pesawatnya Belum dibeli Terus mereka Ada kemunduran schedule Itu yang Akhirnya jadi Miss communication Paling itu aja sih Yang struggle nya Ya sering lah Bukan pernah Kan proyeknya banyak Coba ya alhamdulillah Maksudnya masih Masih ada komunikasi Itu yang penting Hebat sih Karena mempertahankan Pertama dua benua Terus dua karir yang berbeda Di tengah-tengah ada anak Terus Kompromisnya tuh Pengorbanannya I think both side ya Mungkin menurut aku Karena dia juga mengerti Aku juga banyak berkorban Dia juga Kalo misalnya kan Secara waktu Secara waktu Aku bener-bener Fully mom and wife kan Disana Jadi banyak juga Kadang-kadang dia sedih Kalo ngeliat aku Cuman shopping-shopping Cuman tinggal yang nganterin Bri Main ke taman Jadi dia juga Ngerasa guilty Sebenernya Jadi kalo aku kerja Dia lebih seneng Sebenernya Kalau Omar Gak pengen Pindah ke luar negeri Pengen sih Sebenernya kepikiran Ada cita-cita gitu Ada banget Ada banget Pengen banget Untuk ambil S2 di luar Tapi Kayak mikir Antara kerja Terus Kuliah lagi Ambil S2 Dan tinggal di luar negeri Yang dimana kita Pasti akan mulai Dari nol lagi Terus ditambah lagi Sama Kok Ya Pastinya semua orang Pasti pengen married gak sih Kayak Gimana caranya Married Antara Antara nikah Nikah Terus kayak Kuliah S2 Kerja di Jakarta Kayak gak tau deh Bener gak pengen married Ya semua orang sih Maksudnya dia Bukan pengen kayak Mau sekarang Enggak dong Cuma kayak Kayaknya gak semua orang Iya betul Gak semua orang Cuma maksudnya punya Target punya impian lah Dia well plan gitu Oh well plan Jadi kayak Aku well plan Nah kalau di plan kamu Married tuh di usia berapa Nah aku gak Aku gak mau kotak-kotakan Dari usia Bukan usia Bukan usia Jadi apa 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 Jadi kalau misalkan Udah di dalam plan kamu Kan Plannya mungkin Mungkin pertama Karir nih Udah sampai titik mana Tik Terus keuangan Misalkan udah Tabungan Udah punya Tik Rumah Tik Terus baru married Jadi fondasi dulu harus kuat Paling gak Jadi sekarang yang lagi dikumpulin apa Yang lagi dikumpulin Itu tadi termasuk Rumah sekarang baru selesai Jadi lagi mau ngisi rumah Terus tabungan Pastinya kalau abis bong rumah Tabungan mulai dari nol ya kak Mulai dari nol lagi Mulai dari nol ya kak Jadi kayak Oke kita nabung lagi Terus Pastinya harus punya plan B Kita selain di entertainment Pasti harus punya pekerjaan yang lain lah Bercadangan Jadi maksudnya Oke setelah rumah Udah selesai Tabungan mulai lagi Mulai lagi Ternyata Ternyata di atasnya Married tuh ada lagi tuh Bisnis Ada misalkan ya Buat plan B lah gitu Kalau sampai ya One day kita gak tau Karir di entertainment sepanjang apa Ada plan B nya gitu Terus kalau misalkan Kalau misalkan berumah tangga Idealnya menurut kamu Seperti apa sih gitu Apa kamu pengen orang yang Sama di dunia seperti kamu Atau Ah kayaknya yang Beda dunia deh Gitu Lagi-lagi aku gak pernah mengotakan Tapi Kalau misalkan Bisa gak Satu industri Lebih baik Lebih baik gitu Sepertinya begitu Karena aku kayak kebayang Kayak syuting nih Kapan ketemunya Kalau suami syuting Istri syuting gak ya Iya Tapi kalau misalkan Nanti istri kamu Beda dunia nih Ada adegan pegangan tangan Nah itu dia Makanya Aku tuh selalu bilang Sama temen-temen aku Kayak Kalau pas mereka curhat ya Kayak Aduh gue ribut nih Sama cewek gue Atau sama cowok gue Gara-gara adegan ini Gara-gara adegan itu Terus kita Terus gue selalu bilang kayak Itu cowok atau itu cewek Masuk ke dunia lo Masuk ke kehidupan lo Setelah atau sebelum lo Ada di dunia entertainment Berarti wajar Kalau struggle Kayak dia harus mengerti Dan harus belajar dari nol Cuman kalau dia masuk Ke kehidupan lo Setelah lo Udah ada di dunia entertainment Harusnya dia menyesuaikan Iya lah ya Itu komunikasi Gak komunikasi sih Seperti suaminya Aceh ya Toleransi Tapi suami kamu Gak masalah tuh Kamu adegan Wuhu Iya Masalah sih sebenernya Makanya aku sempet Sempet bilang sama Omar juga ini gimana Omar juga ada masalah juga Sama keluarganya Jadi kita kayak Curhat-curhatan gimana ya Omar Cuman kan maksudnya Itu kan belakang layarnya Kita sih sebagai aktor Berusaha profesional ya Maksudnya ini kan Kita bukannya pengen Bercumbu Kita disini pengen Menghadirkan sebuah karya Dan itu hanya bagian Kreatif dari sebuah skrip Yang memang Udah sebagus itu Dari mulai aku pertama kali Baca skrip Jadi sayang Kalau misalnya kita Dan itu bukan Aca Iya loh Dan itu bukan Omar Itu adalah nama karakter Yang ada disitu Yang kita pengen Make Make them alive Kita build karakter sendiri Dan keluarga gimana Kalau mereka Keluarga Sorry ya Aku comel ya Enggak Aku dayang sih Keluarganya Omar Pasti akan kayak Kan namanya aja Omar ya Pasti akan ada sedikit Pertanyaan Tapi sejauh ini Masih sangat supportif mereka Kayak aku Nanya sama Mama Juga Mama bilang Kayak itu resiko kamu sebagai aktor Tapi Kamu pikirin jangka panjang Kedepannya kira-kira gimana Menurut kamu gimana Kalau Kamu nonton Kamu nonton itu Ntar sama istri kamu Sama anak kamu Sama cucu kamu Sama mertua kamu Misalkan atau apa Kamu pikirin sendiri Jadi mereka Mereka supportif Bukan kayak ngelarang-ngelarang Cuman Ya hanya mengarahkan aja Ya cuma itu pandangan Ya namanya orang tua Namanya orang tua Wajar Dan aku anak terakhir Jadi mungkin itu juga yang ngaruh Aku kayak apa-apa Masih izin Masih ngobrol Karena banyak temen-temen Yang udah kayak Ya itu decision Gue yang bikin Gue yang ngejalanin Tanpa perlu sharing sama orang Wah seru banget nih Ngobrolnya berdua nih Tapi Aku ada inilah Ada segmen Dimana aku pengen Kalian mengklarifikasi Oke Pemberitaan-pemberitaan Yang ada di luar sana Dengan segmen Fakta atau Dusta Jadi ini bukan kata aku ya Ini sebenernya udah Artikel yang kita kumpulin Di beberapa media online ya Ya di itulah Jadi kalian clarify deh Kalau itu Ya namanya kan Pemberitaan Kita ngomong apa Headline-nya jadi apa Ini kesempatannya nih Oke Oke Fakta atau Dusta Aca Septriasa Oh sorry Keguguran anak kedua Bingung hasil USG DRI Dan Australia beda Nah ini gimana nih Oh Oh iya Itu headline-nya Seru Ya maksudnya emang Sempet sih Waktu di Australia tuh Gak keliatan ada detak jantung atau apa Cuma dikasih obat penguat Sorry Waktu di Indonesia Jadi aku nemuin Aku hamilnya di Indonesia dulu Baru pas di Australia Setelah hamil muda Aku periksa lagi di sana Dan ini baru-baru aja dong Baru jadi Eh tahun lalu sih sebenernya Tapi memang Aku baru tau ternyata Emang kalo Nyoba memiliki keturunan tuh Tidak semudah itu Karena kan pas aku nikah Aku langsung dapet berikan Tapi ternyata Pas aku jaga-jaga Untuk Gak hamil dulu Pas mau dapet lagi susah Jadi ya menurut aku memang Program Anak kedua ini lumayan challenging Gitu Program jadi IVF gitu atau Enggak IVF sih Cuman kayak Di jadualin Di jadualin Cuma ya Maksudnya Sekarang udah lumayan Ikhlas ya Maksudnya Gak usah terlalu Ngoyo Pengen harus selalu Ada Anak kedua Tapi ya kita Sayangin yang satu-satunya Ini aja Dia mana Mau punya anak lagi? Karena kan belum punya cowok Jadinya penasaran Sebenernya pengen Ada Supaya beri ada Saudara Karena aku kan Saudara berenam Jadi kayak Kalau misalnya Lagi kumpul Rame Dan aku ada tempat curhat Gitu Jadi emang Serulah Kalau punya saudara I see Dan ternyata Keluarga banyak yang nanya Kapan Tipikal Indonesia lah ya Tipikal Indonesia Setuju Kalau udah Belum kawin Tanya kapan kawin Kamu sering ditanyain Sering dong Bukan keluarga Orang gak dikenal aja Nanya-nanya Orang di komen Komen Instagram Kayak kenapa sih Kauin gue udah tua loh Padahal kalau kita kawin Padahal kalau kita kawin Di undang juga Enggak Kenal Enggak Kenapa sih Yang jalan hubungan Yang bayaran pelaminan Juga bukan mereka Luruh aja Emang bayar pake daun Gitu Oke Ini Fakta atau dusta Masih jumlah Omar Daniel Tetap Santai Soal pasangan Fakta Santai dong Capek gak sih Terlalu terburu-buru Kayak Makanya tadi aku bilang Aku tidak mentargetkan Karena Mau itu datang cepat Ataupun agak lambat Gak apa-apa Dijalanin aja Tapi gak usaha nyari Masa sih Ini visualnya Iya loh Kayaknya Masa sih gak ada yang naksir ya Maksudnya kayak gak ada yang Ada Ada Ya kayak Deket-deket aja Kenapa gak mau Diofisalkan As a Pasangan lah Pacaran gitu Ada yang diofisalkan juga Cuman mungkin aku bukan tipikal orang yang posting mungkin Oh gitu Jadi Kalaupun iya ada Kayak yaudah jalanin aja Eh ternyata bubar gitu Ternyata bubar jalan Gak ada bukti ya Apalagi zaman sekarang Apalagi zaman sekarang banyak situationship ya Kalau katanya Gak tau Itu Situationship Sekarang pernah 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 menjalani Pernah menjalani situationship Yang aku tau ya Bedanya apa sama PDKT Sebenernya sama aja sih Sama aja kayak pacaran Cuman tanpa tanggal Anniversary Tanggal jadian Ditembak mau pacaran Atau enggak Dikasih bunga setiap Annif Kayak yaudah jalan aja Tapi ada komitnya Bubarnya tiba-tiba gak ngomong aja Oke kan Jangan dong Gak gitu dong Kayak yaudah Berarti kita udahan aja gitu Yaudah Gitu aja bersambung Tapi pernah gak sih Bukan pernah ya Gini deh Red flag menurut kamu deh Dari cewek yang bikin kamu kayak You know what Gue gak bisa pacaran deh Gitu Capek-capekin aja Kalau udah mulai Apa ya Mungkin kalau misalkan Kalau Ngejar Bukan ngejar sih Apa yang ngomongnya Gue tau Kamu gak suka dikejar ya Kamu sukanya ngejar ya Salah gak sih Kalau cowok suka dikejar Salah ya kayaknya Enggak Masa Kalau menurut aku Itu Kayaknya kurang deh Ngerasa sih Enggak ya Kalau cowok Ya ada pride nya Kadang-kadang ada yang merasa pride Tapi kayak Gak mau kalau terlalu ngejar juga Kayak pasti ada pengen dikejar juga Masa sih Jadi Kalau kamu dikejar banget Kamu gak suka Justru ya Justru gak suka Kamu sukanya ngejar Aku sukanya ngejar Tapi Kalau terlalu jual mahal Juga gak mau bingung Sebel deh Pokoknya gue sebel sama diri gue sendiri Gimana ya Komplicated ya Kompleks ya Lumayan komplicated Tapi Kalau yang Tadi sukanya ngejar sih Kalau secara fisik Secara fisik Gak ada spesifikasi Kayak rambutnya harus panjang Apa Tapi Waktu kita mau shooting bareng Waktu itu Aca Rambutnya masih panjang Terus dia mau potong pendek Mar segini gimana Aduh gue gak suka banget lagi cewek Jangan dong Jangan potong sependek gitu Gue udah mulai pose ya nek Gitu kayak Gak jangan potong pendek Jangan terlalu pendek Aku bilang gitu Karena aku Tapi ternyata pendek banget Kalau iya Kalau pendek banget tuh Aku agak Gak tertarik gitu Gak ada Gak ada Gak ada misterinya langsung Gak ada spesifik apa Tapi Tapi rambut pendek Jangan potong rambut pendek Kalau itu kontra banget loh Dalam split center loh Iya lagi Oke Ini fakta atau dusta Omar Daniel Enggan balikan dengan mantan Pacar Jadi kalau udah sekali putus Bye forever Jadi ini fakta Enggak kayaknya ya Oh ini dusta lah ya Dusta kayaknya Jadi you don't mind Going back to your ex Kayaknya gak masalah deh Karena kita justru sudah tau kan Kesalahan dimana Lubangnya dimana Kita bisa menghindari Dan bisa belajar dari kesalahan Oh gitu Di kolomatis ya Emang yang terakhir tuh Putusnya baik-baik atau Kurang baik Kurang sih kayaknya ya Kayaknya kurang Kalau mau balikan agak susah Agak susah Karena jangan sampai Harusnya jangan sampai Tapi kejadian yaudah Jadi Oke Ini artikel berikutnya Fakta atau dusta 7 tahun menikah Aca sepriasa Ungkap sifat bucinnya ke suami Aku bucin maksudnya kan Virgo mah bucin Iya Tapi 7 tahun masih bucin Aku Aku Emang suaminya Iya maksudnya Aku lagi mikir Aku kan yang bucin Jadi tuh Suami aku akorius Orangnya cuek banget Jadi tuh kadang-kadang Suka untuk kayak Bikin dia bucin tuh Lebih susah deh Pada untuk bikin aku bucin Nah aku sebenernya Kayak Omar Jadi kayak Tipenya semakin dicewekin Semakin aku yang ngejar Gak bisa Ini emang gak bisa Jadinya Ya mungkin Kalau misalnya udah nikah Ya gak ada lah ya Namanya kejar-kejaran Ya sekarang kirim-kirim sinyal aja Pokoknya Kalau lo cuekin gue Banyak yang mau Gue Iya lah Acah Gak-gak Ya tapi kan Kalau dia tuh Anehnya gini Kalau misalnya aku lagi Keluar syuting Keluar kota Keluar negeri Kalau aku di Jakarta Lebih sering di text Emang begitu Kalau akwaris itu Kalau deket Dia sok cuek Kalau jauh baru Kesel kan Gitu Apa hal paling bucin Yang pernah kamu lakukan Aku ke Vicky Kalau PDKT sih Jadi kayak Ya kita kan Udah lama gak ketemu Terus abis itu Aku Ya pertama kali Ketemu dia lagi itu Langsung kayak jalan Coastal walk gitu Di Sydney Di Ya Antara Bondai dan Kuji Terus Ya Maksudnya Ya disitu aku Ya gitu gak bisa ngumpetin rasa Naksir duluan gitu Jadi kayak aku Udah keliatan banget Mungkin jadi gak bikin menasaran gitu loh Ya kan Jadi dia pede-pede aja Mau nembak gitu Kalau Virgo tuh emang gitu Iya kenapa ya Gak suka tuh kayak Aku suka Kayak aku gak peduli Apapun Gak ada gengsi Gak ada kayak Jual mahal Iya Iya deh I like you Iya ya Itu kipet banget Iya kan Kalau Aries tuh Iya gue suka Tapi Iya 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 bener Tapi Ini kan ngomong-ngomong ya Teman setia ini Banyak kan nih gengzi Tapi semualah Rata-rata yang sudah mendominasi Ini semuanya gengzi Pasti penasaran nih kita yang 30-an Early 40 Emang ada gak sih perbedaan Cinta-cintaan di usia kita sekarang sama yang 20-an Waktu kita 20 Sama aja lah ya Ada gak sih perbedaan Kalau dulu Mungkin kan kamu bucin Dulu lebih kayak Aku tidak bisa hidup tanpa aku Iya dulu tuh aku semakin dilarang Aku semakin kayak Pengen berjuang Biasanya gitu Wess fighter Iya fighter Mau ada halangannya Apalah segala macam Yang fundamental pun Kita bisa Iya Itu pesannya Tapi ternyata Iya Semakin dilarang Semakin berapi-api Cuma Sekarang lebih realistis Ya mungkin Mendekati Mo Merit itu Lebih kayak Yaudah yang penting loh Ini kan ada kerjaan kan Terus habis itu kita Nanti ke depannya projectionnya Gimana nih Depart tinggalnya Oke kan Jadi ya gitu aja sih Ya itu Mungkin buat temen-temen Sebelum memutuskan untuk menikah Itu banyak hal Yang harus dipikirin Gak cuma cinta aja ya Iya Tapi ya ngomong-ngomong Aku gak tau ya Kalau itu kan Aca ngomongnya Sebelum kawin harus realistis Dia harus punya pekerjaan Tapi kan udah menikah Belum Di kalangan Kamu ya Sebagai seorang istri Ibu Banyak gak sih yang Selengki-selengki gitu Selingku-selingku Soalnya di Indonesia ini Yang viral tuh Yang masalah selingku-selingku tuh Iya Justru malah Aku terinspirasi Dari cerita film ini Wah ini film Ceritanya seru banget Maksudnya Ini kan suami yang lain Tentang seorang cewek Yang bisa punya Pacar lagi Di saat dia masih menikah gitu Ya ternyata banyak ya Kasih seperti itu Iya Kalau aku lihat dari sisi Ada temen lama Ada kawan baru Ada pergaulan gitu Dan mereka Memang Pada ujungnya Memang cinta aja gak cukup Tapi cinta juga penting Kayak misalnya Oh gue udah gak mikirin cinta lagi deh Ketika gue mau menikah Dan disitu nanti kita empty juga Kalau misalnya Di tengah-tengah pernikahan Kita di saat Butuh memanjakan diri Butuh manja-manjakan sama seseorang Kita butuh tempat buat cerita Kita pengen jadi Apa adanya diri kita Tapi ternyata dia juga Gak cinta-cinta banget sama kita Kita itu juga Sekalipun uangnya banyak Sekalipun stable family-nya Tapi Ya it's not working Like that gitu Harusnya sih Balance lah ya Maksudnya Harus dia Dia menginginkan kita juga Harus kita juga Passionate sama dia juga Kita Affectionate sama dia juga Tapi ya Harus balance juga Bahwa ya rumah tangga Gak sekedar Hanya ada bills To pay gitu kan Ada Ada anak gitu Bener Apa sih yang menurut kamu Yang paling banyak gitu Kan Terjadi Karena persingguhan tuh Apa sih yang paling banyak gitu Sorry ya Kamu sama suami kan lumayan Jauh-jauhan terus Sering jauh-jauhan gitu Gimana tuh menjaga supaya Kayak gak ada ketakutan Nah itu dia Kalau aku sama dia Trust itu nomor satu Trust dalam hal Salah satu dari kita Gak mungkin aja gitu Kalau aku mikirnya Gak mungkin aja Sampai ada yang lain gitu ya Itu pertama Itu dulu Landasan fondasi Kita menikah Ya lu bener-bener Orangnya setia atau enggak Gitu aja Kebetulan aku Virgo yang sangat setia Kalau udah Ya gitu Jadi kayak Menurut aku itu penting Untuk tahu Bahwa nih orang Capable gak ya Menjaga Komitmen gitu Tapi Faktor di luar itu pun banyak Kenapa orang bisa selingkuh Apalagi kamu adalah seorang perempuan Kamu akan menjadi seorang ibu Kamu basically Membagi badan kamu Untuk suamimu Dan anakmu Ada sebagian diri kamu hilang Kita gengsi Gak mau sweet-sweetan lagi Sama suami kita Dia bisa nyari sweet di luar loh Emang laki-laki tuh gitu ya Beran ya udah ya Goodbye Eh dikejar Perselingkuhan dan kekerasan Kedua poin itu Tidak bisa ditoleransi Karena itu berkaitan dengan habit Dan habit Tidak semua orang bisa lepas dari habitnya Kalau film ini tayang gitu Siap gak? Aku Dari trailernya aja aku sebenernya gak siap Soalnya orang pertama kali Liar Keluar dari kebiasanya Gitu kan Terima kasih Terima kasih.